Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat belajar? Perkenalkan, saya Gesri Sugesti, guru SMP Islam Plus Darujana Mengajar mata pelajaran IPA Dan pada video kali ini saya akan membahas bagian-bagian dari mikroskop Yang ada di laboratorium IPA SMP Islam Plus Darujana Di lab IPA kita punya dua jenis mikroskop cahaya Yaitu yang pertama, mikroskop cahaya monopuler dan mikroskop kamera digital seperti ini Ya teman-teman, mau tahu bagian-bagian penting apa aja sih yang terdapat pada mikroskop ini? Ya ikutin terus video ini Terima kasih Baik teman-teman, sebelum kalian mengetahui bagian-bagian utama dari mikroskop cahaya monopuler ini Ada baiknya kalian tahu mengapa sih mikroskop ini disebut mikroskop cahaya monopuler Seperti kalian lihat, disini hanya terdapat satu lensa opuler Sehingga mikroskop ini disebut sebagai mikroskop cahaya monopuler Mono itu artinya satu Ketika kalian menggunakan mikroskop dengan dua lensa opuler Itu nama mikroskopnya akan menjadi mikroskop binopuler seperti pada gambar ini Nah kemudian kalau lensa opuler yang terdapat tiga buah Itu disebut sebagai mikroskop trinopuler seperti pada gambar ini Baik teman-teman, bagian utama yang harus kalian ketahui dari mikroskop cahaya monopuler ini Yang pertama adalah lensa opuler Lensa opuler adalah lensa yang dekat dengan pengamat Yaitu kita sebagai pengamat, nah kita akan mengamati benda-benda yang akan diamati oleh mikroskop ini Nah ini dekat dengan mata, jadi mata kita sebagai alat indah untuk mengamati Nah kemudian lensa opuler ini bisa diganti dengan pembesaran yang kalian butuhkan Ada 10 kali, ada 12,5 kali, ada yang 15 kali Nah ini bisa diganti dengan perbesaran yang kalian butuhkan Kemudian setelah lensa opuler, disini ada tabung yang dinamakan tubus Tubus ini adalah penghubung antara lensa opuler dengan lensa objektif Nah lensa objektif ini adalah lensa yang dekat dengan objek yang akan kalian amati Nah lensa objektif ini dapat diputar atau diganti sesuai dengan lensa yang kalian butuhkan Nah alat pemutarnya namanya adalah revolver Nah revolver ini berfungsi untuk memilih lensa objektif yang dibutuhkan Kemudian di bagian sini ada namanya pengarah kasar dan pengarah halus Pengarah kasar ini disebut juga sebagai makrometer yaitu untuk menaik turunkan tubus Agar lebih dekat dengan objek yang diamati Dan pengarah halus ini untuk memperjelas bayangan yang terbentuk dari pengamatan yang kalian amati Bagian selanjutnya adalah meja kerja Meja kerja ini digunakan untuk menyimpan objek yang akan kalian amati Dan disini objek yang akan kalian amati misalnya adalah eguena Ini adalah preparat awetan yang sudah disediakan sekolah Jadi kalian bisa langsung mengamati ketika dilakukan pembelajaran dengan mikroskol Jadi pada meja kerja ini juga terdapat pengarah kasar halus Untuk menggeser objek ke tangan, ke kiri atau ke depan, ke belakang Ini juga bisa agar bendanya atau objeknya jatuh tepat di lensa objektif ini Nah kalian bisa memutar lagi manometernya kemudian mengarahkan dengan mikrometer Kemudian bagian selanjutnya adalah reflektor Reflektor ini adalah sumber cahaya karena manual Jadi cahayanya kita masih membutuhkan cahaya matahari atau cahaya lampu yang pastinya harus terang Kemudian reflektor ini terdapat dua cermin yaitu cermin datar dan cermin cekung Nah ketika cahaya sedang kuat seperti saat ini kita pakainya cermin datar Namun ketika cahayanya gelap atau mendung itu harus menggunakan cermin cekung ya teman-teman Jadi ini untuk mengarah Nah untuk mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk kita bisa mengarahkan atau memutar diafragma di atas reflektor ini Nah kemudian bagian selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya adalah bagian lengan mikroskop dan bagian kaki mikroskop Jadi ketika kalian mau menggunakan mikroskop kalian harus mengambilnya dari lemari penyimpanan Memindahkan dari lemari penyimpanan ke meja kerja kalian harus dibawa dengan baik dan benar ya teman-teman Caranya adalah dengan memegang salah satu tangan di lengan mikroskop salah satunya lagi di kaki mikroskop Jadi harus hati-hati sekali ketika membawa mikroskop ini Baik teman-teman semoga kalian lebih memahami bagian-bagian mikroskop cahaya monokuler ini ya Dengan video yang sudah saya buat Oke selanjutnya kita akan belajar tentang mikroskop cahaya dengan kamera digital Oke